Ketergantungan terhadap gadget ternyata bisa menimbulkan masalah kejiwaan seperti depresi, bahkan bisa mengakibatkan anak menjadi temperamental. Oleh karena itu, upaya untuk menjauhkan anak dari gadget dan menggantikannya dengan aktivitas sosial hingga permainan tradisional penting dilakukan. Pemberian gadget pada anak bukanlah hal yang positif jika membuat ketergantungan. Hal tersebut diungkapkan Direktur Rumah Sakit Jiwa Jabar, Dr. Eli. Menurutnya anak-anak yang sudah diberi gadget bisa menjadi temperamental dan tidak bisa mengendalikan emosinya. Hal tersebut karena ketergantungan pada gadget memicu keluarnya zetepaminergi dalam otak yang jika berlebihan dapat mengakibatkan gangguan psikotik. Karena itu orang tua diharapkan mengembalikan gadget ke fungsinya dan mengalihkan anak dari gadget melalui permainan dengan teman seusianya ataupun bermain permainan tradisional. Sekarang itu kan dari anak kecil dari bayi pun sudah diberi handphone ya gadget ya jadi hal-hal yang seperti itu yang menjadikan anak-anak umur 5 tahun bisa sudah ketergantungan dan akibatnya temperamental jadi dia tidak bisa mengendalikan emosinya. Pada saat mati lampu pada saat itu ingat gak ada periode kita mati lampu? Nah itu juga ada jadi anak tersebut dikatakan mati lampunya ini harus dicas gitu kan tapi dia tidak bisa diberitahu dan dia mengamuk menghancurkan pintu. Nah itu ya. Penggunaan gadget yang berlebihan dapat membuat masalah kejiwaan diantaranya depresi. Menurut Dr. Eli, salah satu dari 10 orang di Jabar mengalami masalah kejiwaan tersebut. Selain sulit mengendalikan emosi, orang yang mengalami masalah kejiwaan atau ODMK pun bisa terpicu untuk bunuh diri. Tapi hal tersebut bisa dicegah dengan cara mengenali tanda-tanda depresi seperti sedih, letih, lulusu, malas beraktivitas, putus asa hingga ingin mengakhiri hidup. Dr. Eli menyatakan untuk mencegahnya, ODMK perlu mencari teman ataupun melakukan aktivitas yang disukai hingga mencari pertolongan ke call center 119. Jika sudah mengalami gejala depresi, ODMK pun harus terus didampingi agar pikiran bunuh dirinya tidak muncul kembali.